mungkin kamu belum tahu kalau saya punya readingan khusus buat kamu dimana kamu akan mendengarkan bagaimana kehidupan kamu 5 tahun yang akan datang bagaimana kehidupan ekonomi kamu apakah kamu akan mengalami kegagalan atau kesuksesan atau kamu akan mengalami jalan di tempat saja bagaimana kehidupan relationship kamu yang masih single atau yang sudah berdua apakah akan ada orang ketiga yang hadir dalam hidup kamu tanpa kamu sadari dalam waktu 5 tahun yang akan datang dan yang tidak kalah penting lagi keajaiban apa yang sedang menanti kamu di depan yang tidak pernah kamu sadari yang tidak pernah kamu harapkan tapi akan segera mendatangi kamu eits ada juga nih yang pengen serius sama kamu readingan ini temanya antol story yang tidak pernah saya angkat atau bicarakan sama sekali di channel youtube saya harganya cuma 30 ribuan saja readingan ini bisa kamu dapatkan dengan menghubungi nomor admin di bawah oke kita lanjut hai sagitarius pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema ada seseorang yang ingin menyatakan perasaannya readingan ini bersifat general dan entertainment jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu cek sun moon and rising untuk kecocokan energi kamu oke sagitarius melalui tebalan kartu ini diceritakan mungkin akhir-akhir ini kamu merasa overthinking nah kita cari sebabnya apa penyebab kamu overthinking akhir-akhir ini selama ini kamu berasa kesendirian kamu atau kesinggalan kamu itu kamu bisa men-treatnya dengan baik kamu bisa ini menurut pendapat kamu ya kamu bisa menjalannya kamu bisa kamu merasa tidak membutuhkan dalam artian tanda petik kamu tidak terlalu membutuhkan orang lain karena kamu orang yang mandiri kamu tidak pengen dilukai lagi kamu tidak pengen disakiti dan kamu tidak pengen diinjak-injak lagi sehingga berangkat dari situ kamu merasa baik lebih baik jika kamu sendirian tapi ketika suatu malam ketika mungkin kamu merasa sudah waktunya istirahat kamu merasa bahwa kamu membutuhkan seseorang yang memang kamu butuhkan karena sekuat-kuatnya kamu sagitarius semandiri-mandirinya kamu ketika malam tiba kamu jujur pada diri kamu sendiri disini ada nine of swore disini kamu sudah berani jujur sama diri kamu sendiri bahwa sebenarnya meskipun kamu sekuat apapun kamu membutuhkan seseorang hadir di samping kamu kamu sudah tidak pengen sendirian lagi kamu tidak pengen menjalani hidup kamu sendirian kamu membutuhkan keluarga yang memang bisa menemani kamu tapi karena adanya rasa ego ditambah lagi belum adanya belum ketemunya kamu dengan sosok soulmate yang memang kamu harapkan sehingga kamu bisa lebih tegap kamu bisa lebih tegar menjalani hidup kamu sendiri tapi makin kesini kamu makin rapi makin kesini karena banyaknya persoalan disini ada king of pentacles banyaknya persoalan yang bertubi-tubi datang di kehidupan kamu baik masalah ekonomi baik masalah perasaan baik masalah tentang diri kamu atau mungkin baik masalah pekerjaan yang membuat kamu memutuskan bahwa sebenarnya kamu sudah sudah waktunya kamu membutuhkan seseorang hadir dalam kehidupan kamu kamu mungkin merasa tangguh kamu merasa bukan berarti kamu tidak bisa ngapa-ngapain tanpa seseorang tapi ceritanya tidak seperti itu yang kamu membutuhkan seseorang yang bisa memotivasi hidup kamu 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 membutuhkan seseorang dimana kamu bisa memiliki alasan untuk tetap bertahan kamu bisa memiliki motivasi dimana motivasi itu membuat karir kamu melejit atau mungkin kamu bisa termotivasi untuk bisa lebih baik lagi hari ini karena kamu memiliki tanggung jawab baru situasi baru dan yang bisa ngecas kamu lebih awal lagi atau bisa memberikan kamu baterai ibarat hapin ya memberikan kamu baterai yang habis dicas jadi kamu merasa energi kamu kembali positif karena akhir-akhir ini kamu sudah negatif thinking terhadap diri kamu sendiri meskipun kamu berupaya untuk tetap positif thinking tapi ada masanya yaitu ketika malam tiba ketika kamu mulai istirahat terjadi perdebatan di kepala kamu dan hati kamu ketika kepala kamu berkata bahwa kamu masih bisa menjalani sendirian tapi hati kamu dalam artian tanda petik mengamuk untuk membutuhkan seseorang untuk menyingkirkan ego kamu diri kamu sendiri akan berkata sampai kapan kamu merasa harus mendiri kamu harus menjalani ini sendiri nah disini ada eropon eropon disini menceritakan bahwa ketika perdebatan batin ini terjadi ada perasaan hampa dalam hidup kamu kamu membenarkan diri kamu yang sebenarnya bahwa memang kamu tidak bisa berlama-lama menjalani seperti ini dan mungkin beberapa bulan yang lalu kamu sudah berhenti berharap kamu sudah berhenti mencari seseorang yang hadir dalam hidup kamu nah setelah dialog batin ini perdebatan batin ini kamu mulai mencari tujuan hidup kamu kamu mulai pengen berkenalan dengan orang-orang baru kamu sudah mulai membuka hati kamu dimana mungkin selama ini kamu menutupnya nah disini ada erop cups erop cups disini menceritakan bahwa salah satu cara untuk bertemu dengan seseorang yang mungkin kamu harapkan saat ini adalah mungkin dengan sedikit relax terhadap diri kamu sendiri sedikit bersantai dan gunakan mungkin harta-harta kamu atau tabungan kamu untuk bersedekah untuk berbuat baik untuk orang lain maka dari situ jalannya kamu akan terbuka relax lah terhadap diri kamu sendiri dan jangan terlalu keras terhadap diri kamu sendiri karena semakin keras kamu terhadap diri kamu sendiri orang-orang yang ada di sekitar kamu akan semakin sulit untuk mendekati kamu padahal niat kamu tidak seperti itu niat kamu hanya untuk mengelabui diri kamu sendiri bahwa kamu mampu kamu bisa padahal jauh di sudut hati kamu kamu membutuhkan bahu untuk bersandar kamu membutuhkan tempat untuk curhat untuk berbagi untuk mengularkan unek-unek apa yang dipikiran kamu karena kalau curhat dengan teman-teman kamu yang ada teman-teman kamu hanya ngeledekin kamu dan tidak memiliki jalan keluar sama sekali oke sekitarius jika resonya silakan tinggalkan komen di kolom komentar terima kasih sekitarius selamat menikmati